Polisi mengamankan seorang wanita diduga pelaku pengerusakan 11 mobil yang diparkir depan kantor KPU Kota Semarang. Dugaan sementara pelaku mengalami gangguan cua. Polisi mendatangi sebuah rumah di Bululor, Semarang untuk mengamankan KM, terduga pelaku pengerusakan 11 mobil yang diparkir di depan kantor KPU Kota Semarang. Saat di interogasi polisi, KM wanita berusia 33 tahun ini cenderung melantur dan berbicara tidak jelas. Menurut keterangan keluarga, KM mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2014. Menindaklanjuti kasus ini, polisi akan melakukan pendalaman pemeriksaan terkait penyakit kejiwaan pelaku. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Dari keluarga menyampaikan bahwa yang bersangkutan punya riwayat kesehatan kejiwaan. Kemudian dibuktikan ada surat keterangan juga dari rumah sakit karyadi. Oleh karena itu, untuk memastikan hal ini, kami akan menuangkan dalam berita cara pemeriksaan. Kini KM berada di unit pelindungan perempuan dan anak Satuan Daskrim Polestapa Semarang dengan didampingi keluarganya. Sebelumnya, 11 mobil yang diparkir di depan kantor KPU Kota Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan dilakukan dengan menggores bodi mobil diduga menggunakan benda runcing. Empat mobil di antaranya adalah mobil dinas KPU Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Donny Marendra, INews melaporkan.